Pemirsa, manusia bukan satu-satunya ancaman bagi kelestarian alam dan kehidupan di dalamnya. Ada ancaman lain yang ditelusuri Valdia Baraputri yang sebenarnya begitu kasat mata, tapi tak banyak orang yang menyadarinya. Ancaman ini berasal dari beberapa jenis hewan dan tumbuhan, yang termasuk invasif alien species atau spesies asing invasif. Tak banyak yang menyangka, hewan dan tumbuhan yang indah dipandang ini justru pembunuh senyap, penyebab kepunuhan sejumlah habitat di Indonesia. Dan Valdia Baraputri menyajikan penelusurannya bagi Anda. Di tengah rimbunnya pepohonan, dan dalamnya perairan, makhluk-makhluk asing itu terlihat kasat mata. Saya melihat potensi untuk merusak dan menurunkan biodiversitas memang sangat tinggi, sangat besar kalau invasif alien species dibiarkan. Yang dimaksud Kepala Bidang Pengelolaan Keamanan Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup, Daisy Joyce, adalah berbagai jenis tumbuhan maupun hewan asing asal luar negeri, yang mengancam alam Indonesia, juga flora dan faunanya. Jika dibiarkan, apakah itu bisa merubah wajah keanekaragaman hayati Indonesia juga? Sangat pasti bisa merubah keanekaragaman hayati. Sangat dipastikan. Akasia di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur adalah salah satu contohnya. Seperti yang pernah saya telusuri sebelumnya, tumbuhan berduri ini membuat populasi banteng Jawa menyusut drastis. Tanaman ini tumbuh pesat tak terkendali, hingga mengubah separuh lebih kawasan savana yang dulunya rumput menjadi akasia. Pada akhirnya, banteng Jawa, sang ikon Taman Nasional Baluran, kehilangan makanannya. Hewan-hewan yang memangsa ini akan kehilangan makanannya. Artinya, dia juga akan berpotensi untuk hilang juga. Nah, itu yang dikhawatirkan, itu yang jelas. Dan apa yang terjadi di Taman Baluran ini juga terjadi di daerah lain di Indonesia? Juga terjadi di beberapa taman nasional yang lain di Indonesia, tapi tentunya jenis invasifnya tentu berbeda juga. Dan dampaknya juga berbeda, karena ekosistem di sana, siapa yang mahuni di sana juga berbeda kan makhluk hidupnya, organismenya. Taman Nasional di Jawa Tengah ini juga bernasib sama. Satu fenomena yang sekarang menurut saya akan menjadi, apa namanya, bom waktu nanti ke depan, kalau kita nggak hati-hati, yaitu di Taman Nasional Merapi. Kepala Pusat Konservasi dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan, Adi Siswanto, menjelaskan perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah Gunung Merapi meletus. Itu, apa namanya, sebelum letusan Gunung Merapi, itu sangat jelas sekali pola atau tipe ekosistem yang ada di Merapi. Dan itu mencirikan ekosistem hutan terupis kita, khususnya yang di Jawa. Tapi setelah letusan Merapi, sebagian tanaman aslinya itu hilang, habis, maka muncul jenis-jenis invasif. Yang mungkin dulunya, saya tidak tahu puluhan tahun yang lalu, atau ratusan tahun yang lalu, jenis ini sudah masuk ke ekosistem Merapi itu. Yang di Merapi itu apa yang tumbuh, Pak? Merapi itu Akasia de Kuran. Akasia de Kuran itu aslinya dari Australia. Bayangkan nanti kalau Merapi itu ditutup oleh Akasia de Kuran. Maka Taman Nasional Merapi itu akan menjadi Taman Nasional sebelah Australia, bukan lagi seperti Taman Nasional Indonesia atau karakter Jawa. Tumbuhan alien yang mengancam alam Indonesia, tak hanya Akasia. Ada lagi jenis lain yang mengancam kelangsungan hidup tiga satwa langka Indonesia, harimau Sumatera, gajah, dan badak. Alien ini tumbuh di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung. Ada tanaman invasive species di sana yang disebut dengan Mirimia. Mirimia faltata, itu bahasa latinnya, tapi bahasa lokalnya itu mantangan. Kecepatan tumbuh si tanaman itu tiga sentimeter per hari. Begitu cepatnya. Sekarang sudah hampir 7.000 hektare. 7.000 hektare daerah Taman Nasional Bukit Barisan itu sudah dikuasai oleh mantangan. Kerusakan ekosistem alam akhirnya memicu berbagai persoalan baru, termasuk konflik manusia dengan satwa liar. Di sebelah barat itu sudah perkampungan, di sebelah utara itu juga ada tanaman sawit, di sebelah barat itu perairan pantai kan. Jadi ini akan terjepit ini, si satwa liar besar itu. Bayangkan kalau itu sudah masuk ke perkampungan, masuk ke perkebunan, terganggu, itulah akan jadi konflik antara masyarakat dengan satwa liar, akibat dari serangan dari invasive species mantangan. Asisten Deputi Keaneka Ragaman Hayati dan Pengendalian Lahan Kementerian Lingkungan Hidup, Antung Dadi, menjelaskan tanaman-tanaman alien berbahaya ini masuk ke tanah air pada tahun 80-an. Apa ada kasus khusus, apa ada temuan khusus, sehingga dianggap, wah ini berbahaya nih. Contohnya mungkin pernah dengar ya, dulu bumi itu, Keomas. Nah, Keomas itu tahun 80-an kalau tidak salah itu ya. Tadinya hobis, wah ini menarik bentuknya gitu ya. Tapi mungkin orang tidak bisa mengendalikannya, tidak tahu cara memusnahkannya, karena sudah bosan, dibuanglah ke lingkungan. Ya, masuk ke sawah, akhirnya menjadi hama. Hobi yang menyenangkan bagi sejumlah orang, akhirnya justru membahayakan banyak orang. Seperti yang ditemukan para ahli di sejumlah perairan Indonesia. Wah, halalala. Ada penemuan di sungai Citarum, itu sudah segede paha, seperti anak buaya gitu. Dan itu konsekuensinya akan memakan ikan-ikan lain gitu. Semua jenis ikan dimakan gitu. Mulutnya tajam, ini sebenarnya ikan hias, yang hanya dipelihara di dalam satu lingkungan kecil, sebagai ikan hobi. Tapi apa yang terjadi, yang namanya hobi itu kan kadang-kadang bosan. Dilepaskan di perairan, dan ditemukan dengan ukuran 2 meter. Nah, kalau ikan ukurannya sudah 2 meter, dan beratnya itu lebih dari 10 kilo, kalau dia makan 1-2 persen berat badan, itu ada 2 on ikan per hari yang dimakan. Siapa yang dimakan? Pastikan ikan lokal, ikan asli Indonesia. Ini yang kemudian membahayakan. Ahli perikanan Universitas Dipenogoro, Profesor Selamet Budi Prayetno, diantaranya menjelaskan, ikan aligator itu ditemukan di Waduk Jatiluhur, bendungan yang memasok air dan listrik ke wilayah ibu kota. Di perairan lainnya, sang profesor menemukan jenis ikan lainnya, yang juga tergolong spesies alien berbahaya. Pirahnya sudah ada di Indonesia, padahal peraturannya, itu seharusnya tidak ada di Indonesia. sekarang sudah ada. Itu di perairan mana, Pak? Tidak di perairan, masih dipegang oleh para hobis. Tapi itu menjadi ancaman yang luar biasa. Piranha adalah ikan asal lembah Amazon Amerika Selatan, dikenal ganas dan buas. Ikan piranha itu, yang tadinya harganya ratusan ribu, dengan para hobis, akuaris sudah mampu mengawinkan, diinformasikan bahwa harga piranha 3 cm itu sekarang cuma 5 ribu rupiah. Kalau ikan piranha itu 5 ribu rupiah, maka bisa dibeli anak kecil. Ya kan? Yang dia nggak tahu, dikasih dakwarium kecil. Setelah dikasih makan, lama-lama agak besar-agak besar, aduh, kok permintaan makanannya makin besar, makin mahal, atau dia bosan, dibuang ke perairan umum. Di sini baru terjadi persoalan. Kalau cuma seekor, dia tidak akan. Tapi kalau sudah bergerombol, kita nyemplung, kaki kita, daging kita hilang, tinggal tulangnya. Inilah yang terjadi ketika sekelompok piranha memangsa makanannya. Para hobi sih ini jangan seenaknya lah gitu ya. Seenaknya karena ini bagus gitu ya, masuk ke Indonesia, nah sekarang sudah ada daftarnya, ini tidak boleh masuk ke Indonesia ya. Karena sudah banyak yang ngincar nih, sudah banyak yang ngincar, karena melalui internet, banyak tawaran-tawaran melalui internet gitu. Dari tahun ke tahun, spesies tumbuhan dan hewan asing berbahaya semakin beragam di Indonesia. Bahkan hampir mencapai 300 jenis. Jenis asing invasif atau invasif alien spesies. IAS ini merusak ekosistem. Karena dia sifatnya mendominasi ekosistem baru. Kemudian juga dia cepat tumbuh, reproduksinya cepat, dia toleran terhadap kondisi lingkungan. Serta dia itu makanannya beragam. Itu yang membuat dia tahan terhadap ekosistemnya gitu. Jika sudah ada list itu, apa kira-kira yang menjadi hal yang signifikan dalam penanganan invasif alien spesies ini? Kita harapkan nanti tidak akan masuk lagi jenis-jenis yang dilarang, yang sesuai dengan list itu. Nah, disanalah peran karantina. Karantina sangat berperan tinggi terhadap hal ini. Jika karantina sudah pegang itu list, maka karantina akan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh kementerian-kementerian. Bagaimana jika memang ada yang memasukkan, siapa yang bertanggung jawab, akan diapakan ini, organisme ini akan diapakan. Melarang ratusan jenis tanaman dan hewan asing berbahaya ke Indonesia hanyalah salah satu cara untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih besar. Tapi upaya ini sering berbenturan dengan ketidaktahuan masyarakat tentang jenis tumbuhan dan hewan asing yang berbahaya. Kalau kita melihat yang di luar Jawa, kita punya yang namanya ikan hias rainbow di Papua. Rainbow ini sudah mulai punah karena introduksi, karena dimasukkannya ikan mas dan ikan nila di waduk. Nah, meskipun nila itu sudah ditemukan di Indonesia, sudah lama menjadi ewan peliharaan. Belum tentu ikan ekonomis ini juga baik untuk pulau yang lain. Katakanlah misalnya mereka menatap satu jenis asing invasif di akwarium. Mereka tidak sadar kalau misalnya jenis asing invasif tersebut dibuang ke alam, ke lingkungan, itu akan mengancam ekosistem. Saya termasuk orang yang tak mengetahui berbagai tumbuhan asing yang berpotensi bahaya itu, seperti tumbuhan yang sering saya jumpai di perairan. Kalau kita melihat ya, sekarang jenis-jenis di perairan, kalau kita melihat yang sangat simpel sekali. Di perairan itu ada ancaman eceng gondok kan sekarang kan. Ribuan tanaman asal Brazil ini terhampar di sejumlah waduk dan danau di ibu kota. Tak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam kehidupan ikan dan hewan perairan lainnya, sekaligus memicu pendangkalan. Kalau eceng gondok itu juga bisa menghambat air yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, kan? Alirannya, volumenya berkurang, debit air berkurang. Keunikan bentuk fisik tumbuhan dan hewan asing yang berbahaya mungkin bisa membuai yang memandangnya. Hingga tak banyak yang menyadari inilah bahaya nomor dua yang mengancam kehidupan di dunia. Saya melihat tingkat bahayanya invasive species, baik itu tumbuhan maupun satwa liar gitu. Ini saya pikir tidak kalah dengan dampak yang ditumbulkan oleh perambahan atau bahkan ideologik. Saya melihat ini suatu potensi kerusakan lingkungan yang cukup tinggi menurut saya. dalam skala tertentu, itu bisa merubah suatu ekosistem. Kalau misalnya kita melihat wajah Indonesia akan berubah akibat ancaman ini, seharusnya memang effort yang dicurahkan begitu untuk isu invasive alien species ini seharusnya memang tinggi begitu ya? Iya. Nah, sekarang ini memang kita sangat berupaya keras memang untuk itu. Kita sangat berupaya keras agar semua pihak juga menyadari hal ini. Kementerian Lingkungan Hidup kini berlomba dengan waktu. Pertumbuhan spesies alien melaju lebih cepat dari upaya penanggulangannya. Jika makhluk-makhluk asing ini tak lagi terkendali, bukan tidak mungkin wajah Indonesia akan berubah. Apakah kita memang harus menunggu sampai itu semua terjadi, kehancuran itu terjadi kan tidak juga kan contohnya seperti yang di baluran ini. Saya rasa tidak perlu kita memperhitungkan berapa lama, kemudian kita akan menjadi drop sekali, saya rasa enggak. Akan begitu sangat berpotensi untuk menjadi bom waktu. Tuntas sudah 360 kali ini, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!